Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan berkenalan dengan salah seorang ulama Yang cukup unik, cukup langka di zaman ini Karena beliau tidak hanya menekuni dan mumpuni dalam bidang ilmu agama Tapi juga mumpuni dalam bidang kedokteran Beliau adalah Sheikh Yusri Rushdi Abdul Yabbar Al-Hasani dari Mesir Seorang ulama, seorang murisid tariqah syadiliyah Dan juga seorang dokter bedah profesional Dalam kesempatan ini kita tidak akan mengupas biografi beliau secara utuh, menyeluruh Tapi kita hanya akan sedikit menyinggung latar belakang beliau Kenapa kok bisa jadi sosok yang tekun dalam ilmu agama sekaligus dalam ilmu kedokteran Sehingga menjadi seorang sosok ulama sekaligus sosok dokter profesional yang disegani Nah ternyata dulu ketika beliau masih jadi mahasiswa di fakultas kedokteran Beliau juga aktif maji kepada para ulama Al-Azhar Nah kecintaannya pada ilmu agama kemudian membuat Sheikh Yusri Muda galau Dan punya niat untuk meninggalkan bangku kuliahnya di fakultas kedokteran Karena beliau merasa rugi waktunya tidak total untuk ilmu agama Karena harus dibagi untuk belajar ilmu kedokteran Nah keinginan ini, kegundahan ini, kegalauan ini beliau sampaikan kepada guru murisidnya Yakni Sheikh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari Namun di luar dugaan ternyata Sang Guru Mursid menjawab dengan jawaban Yang tidak sesuai dengan harapan Sheikh Yusri Muda Tadinya yang diharapkan adalah Sang Guru akan mendukung keinginannya untuk keluar dari fakultas kedokteran Ternyata tidak Sang Guru Mursid ini justru menjawab Dimana saja Allah meletakkan kamu Disitulah kamu bisa beribadah kepada Allah Buatlah dengan baik Itulah bidang yang dipilihkan oleh Allah untukmu Setelah mendengar jawaban yang indah itu Sheikh Yusri Muda kemudian merasa lega Kemudian dia kembali ke rumah Dan membuka lagi buku-buku ilmu kedokteran Yang sempat mau dia tinggalkan Kemudian beliau tekun Mendalami ilmu kedokteran Mulai dari jenjang S1, S2 sampai menyambut gelar dokter lulus S3 Di bidang kedokteran dengan niat untuk ibadah kepada Allah Di saat yang sama beliau juga menekuni Mengaji ilmu-ilmu agama kepada para ulama Al-Azhar Bahkan setelah nuntaskan S3-nya Sheikh Yusri menyambung kuliah di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Program S1 Lulus dengan predikat Jayid Jiddan Pada tahun 2005 Sheikh Yusri mendapatkan gelar profesor Dalam bidang ilmu kedokteran Dan menjadi anggota asosiasi dokter bedah internasional Beliau menjadi tokoh ulama terkemuka Sekaligus tokoh dokter terpandang di Mesir saat ini Ada satu resep Yang selalu beliau pegang Hika mengantarkan beliau pada posisi yang mulia Sebagaimana bisa kita lihat saat ini Resep yang muncul setelah mendengar jawaban dari guru mursyidnya Yakni beliau memiliki resep dan pegangan Bahwa segala yang dia pelajari dan dia lakukan Adalah untuk beribadah kepada Allah Sheikh Yusri mengatakan Kali ini aku membaca buku-buku kedokteran Karena Allah Ta'ala Sejak itulah Sheikh Yusri dianugerahi oleh Allah Ilmu kedokteran dan ilmu agama Dua ilmu yang perlu untuk dipelajari Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i Yang dinukil oleh Imam Zarmuji Dalam kitab Ta'limul Mut'alim Beliau mengatakan Al-ilmu ilmani Ilmu itu ada dua Ilmu al-fiqhi lil-adyani Ilmu fikih untuk agama Wa ilmu tibbi lil-abdani Dan ilmu kedokteran atau pengobatan untuk tubuh Dan apa yang selain dua ilmu tersebut Hanyalah tambahan di dalam majlis Itulah inspirasi dari Sheikh Yusri Rusdi Al-Hasani untuk kita semua Terutama kaum muda, kaum muslimin Agar bersemangat dalam apapun Yang kita kerjakan Dalam posisi apapun yang Allah tempatkan bagi kita Yang semuanya itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Dan satu hal lagi yang penting Untuk memiliki guru Sebagai pembimbing bagi hati kita Untuk menapaki jalan yang dirilai oleh Allah Ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton